Intro Kita mulai ya, halo Saya Handoko Wignowargo Dari Maestro Consulting, Kucing dan Communicating Untuk Anda semua Dalam Serah Jum Live Senin, Rabu, Jumat Live disiarkan dari Maestro Studio Rumah Betawi Program Serah Jum ini adalah Program Corporate Social Responsibility Dari Maestro Untuk Bangsa Indonesia Jadi apa yang saya lakukan Adalah Kalau di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dikatakan sebagai ikut Mencerdaskan kehidupan Bangsa, dan saya senang Karena ini sudah episode ke-139 Sejak pertama Kali ditayangkan tanggal 3 April 2020 Ya, dan 139 kali tayang Ini hanya 5 kali aja yang tapping Selebihnya 134 Itu adalah siaran langsung Ya, dan Pengikutnya Banyak banget ya Pengikutnya sekarang banyak banget Yang menarik adalah apa? Di Facebook Juga banyak Waktu diposting di Youtube pun juga banyak Ya, jadi Terima kasih Ya, terima kasih sudah Mau ngikutin Kenapa saya ada di sini Karena Anda ada di sana Oke, siap Kita akan mulai Perkenankan saya Menggunakan PowerPoint Untuk menceritakan Apa yang akan dibahas Malam hari ini Serajum 139 Serajum 139 Ya, serajum 139 Jadi Baik teman-teman semua Saya akan mulai lagi Kita akan lihat Sudah terlihat kah? Baikah Sudah terlihat ya Serajum 139 Judulnya adalah Oleh Handoko Maestro Judulnya adalah Petani Kota Nah, Petani Kota Jumat 19 Februari 2021 Ya, film yang akan dibahas adalah The Biggest Literal Farm Ya, The Biggest Literal Farm Baik, teman-teman semua Kita lihat Sekali lagi Halo Saya Handoko Wiknya Wargo Dari Maestro Consulting Coaching Dan Communicating Jadi lihat Apakah Anda sudah nonton film itu? Ya, kita akan coba lihat sikit yuk Filmnya The Biggest Literal Farm Ini adalah film Film dokumenter Ya, nanti saya akan cerita Kenapa kok diangkat Film dokumenter ini Ya, dirilis tahun 2018 Film yang belum terlalu lama Yang merupakan Film dokumenter Amerika Disutra dari oleh John Chester Yang memenangkan Emmy Award Dan lainnya Nanti saya akan ceritakan Dan lainnya itu Karena dan lainnya ini Banyak banget Gitu ya Menceritakan kehidupan Chester Dan istrinya Molly Saat mereka memperoleh Dan membangun Farm Mereka di Apricot Lane Farm Di Moore Park California Teman-teman semua Penghargaannya banyak 1, 2, 3, 4 Ya, itu yang Ini yang ditulis loh ya Yang ditulis aja 1, 2, 3, 4 Berapa lagi tuh? 5, 6, 7, 8, 9 Ada lagi enggak? 10, 11, 12 Wow, wow, 13 Wow, 14 Pokoknya banyak banget Ya Saya tentu aja Tidak mau cerita soal Penghargaan-penghargaannya Tapi paling enggak Saya tuliskan 14 penghargaan yang diperoleh Dan yang menarik Kalau Anda menonton filmnya Atau Anda mempelajari The Biggest Little Farm Anda akan mendapatkan Satu hal yang menarik Adalah apa? Nama John Chester Itu ada di mana-mana Jadi producernya lah Jadi ininya lah Jadi itunya lah Jadi pemainnya juga gitu kan Karena ini kan memang Film yang dibikin oleh Dia sendiri sebetulnya Ya Dan memenangkan Demikian banyak Penghargaan tadi Cerita sikit ya This is the Movie posternya Daripada The Biggest Little Farm Film by John Chester The Biggest Little Farm Ya Ceritanya adalah Ada pasangan suami istri Tadi sudah cerita ya Molly sama John Chester Mereka tuh punya mimpi Dan mimpi itu Mimpi berdua Yang hampir dibilang Tidak terwujud-wujud Atau belum bisa terwujud Ya Sampai suatu hari Jadi Si John ini Dalam tanda putih Saya tidak mau ceritain detailnya Menemukan Seikor anjing Yang dia itu Jatuh cinta langsung Dibawa pulang ke rumah Dan anjing ini Kalau ditinggal Gawang-gawang luluk Sehingga dia itu Benar-benar Di apa ya Benar-benar Diprotes luluk Sama tetangganya Dan Diusir Maksudnya Anjingnya harus keluar dari Apartmennya Karena menggabut tetangganya Dan sebagainya Ya Tapi dari situ Dia akhirnya memutuskan Untuk meninggalkan Kehidupan mereka lama Di Los Angeles Ya Menuju sebuah kehidupan Baru Ya Jadi Saya tidak mau ceritain detailnya Karena nanti tidak seru Ya Nah Masih kembali ke situ Ceritanya Mereka mendapatkan Lahan sebuah sana pertanian Dengan Seluas 200 hektare Di Mark Park Ya Ini Ini yang Akhirnya Anak-anaknya itu Andus banget Gitu loh Diterbengkalai lah Boleh dibilang ya Menghabiskan sekitar 7 tahun Untuk membangun Lahan gresang Menjadi sebuah Lahan pertanian Nah Itu Itu yang terjadi Jadi dia berjuang Dengan segala macam Itunya Nah Nanti Nanti Saya akan hadirkan Bintang tamunya Itu bintang tamunya Ada kaitannya dengan Los Angeles Jadi si John Chester ini sendiri kan Kamerahmen sebetulnya Nanti bintang tamunya itu menarik Ya Bintang tamunya nanti adalah Ada kaitan dengan Los Angeles Ada kaitannya dengan kamera Ada kaitannya dengan pertanian Ya Dan nanti biar orangnya cerita sendiri Jadi kaitannya banyak banget Kita lihat dulu ya Beyond the scene Apricot Lane Farm Ya Ini bentuknya Wow Kalau ada nonton filmnya Lebih cakep lagi Karena memang Kalau menurut saya itu Apa ya Filmnya itu Gambar-gambar itu bagus banget Ya Tentang menceritakan Biodiversity Di sana Jadi tidak hanya Sederah pertanian Tapi ada binatang Ada apa Dan sebagainya Saat itu mencakup Area pendesaan Seluas 214 hektare Di Moorpark Kalifornia Ada 200 varietas Buah dan sayuran Ya tentu saja Organik gitu ya Memelihara domba Sapi Babi Ayam Bebek Dan sebagainya Ya Nanti kita akan coba lihat Bintang tamu kita Memelihara apa saja Tanamannya apa saja gitu ya Nah Ini dia Pasangan suami istri itu tadi John Chester Petani dan filmmaker Memang Dia itu kan bikin film Ya Dan satu lagi adalah Molly Chester Petani dan juga chef Jadi Nah Ini dua-duanya Ditautkan Karena apa juga Bahwa mereka Senang pada Buah atau sayur Yang sebuahnya organik Yang satu Bitar masak Yang satu Bikin film Dan kemudian Dua-duanya Akhirnya menjadi Petani Ya Bagi anda yang Yang suka Yang Ini suami istri Tapi Nggak ada filmnya Nggak ada drama-dramanya Ya Tapi itu Itu yang terjadi Nah Kita kedatangan Seorang bintang tamu Ya Bintang tamu tadi saya cerita Adalah seorang Petani kota Ya Saya Saya ceritakan nih Kalau 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 Dibandingkan dengan John Chester Sebentar ya Saya cerita dulu nih Jadi kalau dibandingkan dengan John Chester Ya Tamu saya ini Kan tadi John Chester tinggal di Los Angeles Terus kemudian pindah ke Southern California ya Namanya More Park gitu Ya Nah Bintang tamu saya ini Dulu juga tinggal di Los Angeles Ya Tepatnya di Santa Monica Ya Kalau yang namanya si John Chester Itu adalah Film makers Kalau teman saya ini Bintang tamu kita ini Dia adalah seorang Fotografer Jadi sekolah Di Los Angeles Untuk sekolah fotografi Oke Jadi bayangkan nih Sekolahnya fotografi Dulu tinggalnya di Los Angeles Dan yang menarik adalah Apa Dia sekarang jadi petani Sama seperti John Chester Jadi petani Nah Oke Baik teman-teman semua Kita datangkan Kita munculkan Tamu kita Atau Jadi atau enggak Kita munculkan aja Jadi dia seorang Petani Pasti Petani kota ya Seorang Bukan kameramen Tapi seorang Fotografer Seorang Yang pernah tinggal Di Los Angeles Dan tentu saja Nanti akan ada Persamaan-persamaan Yang lain Di luar Perbedaan-perbedaan Tentu saja Saya akan panggilkan Siapakah dia Halo Apa kabar Apa kabar Hai Ini sahabat saya Fajar Miryono Tunggu-tunggu Saya gedein Gedein wajar saya sedikit Karena Nanti takutnya Kalah gede sama-sama Halo Pajar Apa kabar Baik Bagi Anda yang sering Ikutin acara ini Pasti tahu Pajar juga sering Ikutin acara ini Dan malam hari ini Kita akan cerita Pajar Sudah nonton kan The Biggest Itu apa Nonton 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 Jadi Apa ya Aku begitu Nonton The Biggest Itu Yang keluar Di benak pertama Ini adalah Wah ini Bintang-tamunya Harus Pajar ini Banyak banget Kemiripan Kecuali mungkin Ketinggian Tingginya Conchester Sama rambutnya Lebih bule Sama rambutnya Lebih bule Eh Jar Mungkin boleh Nggak cerita Sedikit Apa namanya Kalau tadi Saya dari sisi film Cerita filmnya dulu Coba kamu melihat Dari sisi Petaninya Karena Karena kan Ternyata-ternya Begitu kan Seorang fotografer Sekolah fotografi Sampai ke Amerika Pasti nggak main-main Kan gitu ya Terus kemudian Akhirnya malah Jadi petani Dan sekarang Sering keluar TV Gara-gara Pertanian Ini agak sedikit Coba Berapa Puluh kali itu Keluar TV Gara-gara Menjadi petani Kan gitu Cerita cerita Ya Blasting in disguise ya Karena Kalau masih jadi fotografer Kali sekarang Susah cari uangnya Karena pada Di rumah Covid gitu ya Jadi Ada banyak Persamaan Mungkin Kalau Mas Handoko Bilang gitu ya Sama-sama Bukan dari Petani Bukan dari Ininya ya Tidak punya pendidikan Pertanian ya Nggak punya pendidikan Pertanian Tapi Kesamaannya tadi Dia Dia filmmaker Saya fotografer Dulunya belajar itu Terus Kesamaan niatnya juga Mungkin ya Kalau Dia itu Pindah jadi Petani Karena Anjingnya Todd Itu kan Berisik banget Nggak-gagut Tetangga Terus Kemudian Dikasih pilihan Mau Tinggal disitu Tapi Anjingnya pergi Atau Itu kan Nah itu juga Pengalaman saya Juga begitu Saya Tiba-tiba Dijadikan Satu pengurus Mau Jadi Diklat Terus kemudian Dorongan Orang tua kita Bapak sama Ibu Bila Kamu Sekalian deh Ngurusin kebun Kebun kita Kebun yang dimana Kebun yang di atas Dirapiin Saya ingat Jadi kebun itu kan Kebunnya ibu Kebunnya ibu Dan waktu itu Dikelola dengan Cara ibu-ibu juga Apa aja Dinaikin ke atas Kebunnya Jadi di lantai 3 Sampai Seingat saya Suatu hari Ibu itu udah Nggak bisa naik Atau Berbahaya Kalau naik Kalau berbahaya Kalau naik Dua tahun yang lalu Ibu Give up Naik ke atas Tapi kita mulai Tadi Kalau si Todd Itu niatnya Karena dia sayang anjingnya Kemudian Punya cita-cita Kalau saya tadinya Cuma lihat Ibu Kasihan Ibu udah Nggak bisa naik Siapa yang mau ngurusin Tapi sebetulnya Ada kesamaan Itu kalau Di dalam Ini namanya Kesamaan Ada purpose Bahwa pada saat Melakukan sesuatu Itu punya tujuan Jadi Kan Kalau Saya nggak Bandingkan Tentu aja Tante Dengan Si Todd Tapi Tujuan Jadi Ada kasih Di sana Ada cinta Di sana Dan kemudian Itu menjadi Sebuah Apa ya Purpose Jadi Purpose Sayang Terita lagi Jadi Kemudian Kan Sama Seperti Todd Sama Molly Si John Sama Si Molly Pindah Ke Satu Lahan Kita Di Sini Saya Di Lahan Yang Di Kota Tapi Mungkin Cuma Beda Keluasannya Tapi Niat Pertanian Sama Di Pertanian Juga Di Cerita Boleh Saya Kasih Judulnya Begini Kalau Si Molly Sama Si John Ini Adalah The Biggest Little Farm Kalau Dirimu Itu The Smallest Biggest Big Farm Kali Gitu Tidak 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 Dikenalnya Kebun Atap Tapi Kayaknya Kurang Keren Katanya Handoko Bikin Yang Enggak Salah Satu Yang Ngusulin Handoko Akhirnya Kita Pakai SC Urban Farm Urban Farm Urban Farm Yang Dijadikan Karena Pada Saat Itu Orang Lebih Tertarik Dengan Itu Begitu Nah Tadi Saya Mau Cerita Belum Belum Covid Ini Jadi Waktu Kita Mulai Itu Belum Ada Apa Apa Ini Maksudnya Terus 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 Jadi Kan Sama Seperti Todd Disedi Lahan Mereka Dengan Fundraising Saya Disedi Lahan Tapi Kan Lahan Itu Harus Diolah Gitu Betul Ceritanya Todd Itu Dia Nyangkul John 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 Todd Yang Guguguk John John Itu Nyangkul Aja Gak Bisa Gitu Kan Tanah Demikian Keras Di Tempat Kita Kita Adanya Betonan Betonan Berarti Kita Harus Ngolah Tanah Segala Macem Belajar Pertanian Segala Macem Belajar Cari Tanah Supaya Subur Kayak Bagaimana Todd Juga Begitu Kan Dia Pertama Dia Sebar Pupuk Kandang Kemudian Diamkan Sampai Dua Tahun Dia Kan Kalau kita Langsung Karena Kita Pilih Media Tanamnya Yang Sudah Dersedia Sudah Relatif Tapi kan Sama Berarti kan Harus Ada Lahan Yang Subur Setelah Itu Ngadepin Biasanya Cuaca Si Todd Kena Kena Masalah Waktu Kepakaran Hutan Tetangganya Alhamdulillah Dia Enggak Kita Begitu Sama Ada Cuaca Misalnya Kayak Hujan Beras Kayak Begini Yang Diktirkan Adalah Greenhouse Kita Atau Tempat Kita Namanya Apa Namanya Akwaponik Kita Terbang Karena Pada Suatu Hari Terbang Dan Itu Terjadi Beberapa Hari Lalu Untung Mendarat Di Tempat Yang Tidak Bermasalah Tapi Kita Harus Pikir Begitu John Sama Molly Jadi Apapun Sama Lahan Kemudian Yang Saya Perhatikan Mereka Menghadapi Hama Cerita Mengenai Bekicot Yang Menyerang Sayurannya Kemudian Jalan Keluarnya Apa Dia Beli Bebek Bebeknya Disebar Untuk Makanin Bekicot Jadi Ada Musuh Alaminya Itu Juga Pernah Begitu Kita Tiba-tiba Ada Banyak Ulat Kaki Seribu Kita Lagi Pikirin Apa Ternyata Tuhan Kasih Jalan Tiba-tiba Banyak Burung Yang Datang Burung Datang Ke Tempat Kita Makanin Kaki Seribu Itu Berarti Kita Nggak Usah Ada Efort Begitu Juga Ada Efort Dari Yang Kuasa Karena Dikatakan Di film Tadi Semuanya Sebetulnya Alam Mengatur Kita Dapat Apa Keuntungan Dari Burung Yang Datang Tiba Dari tumbuh pohon pepaya di kebun kita yang kita nggak tanam. Tiba-tiba kok ada pohon pepaya di atas lantai 4 gitu ya. Di lantai 3 itu pepaya. Kita ngerasa nggak pernah tanam. Ternyata kalau diperhatiin burung yang bawa pepaya dari tempat lain. Begitu juga musuh alaminya kita ciptakan. Di sini kan kita tanam. Jadi selain nanam sayur atau buah-buahan kita tanam bunga. Tapi bukan sembarang bunga. Ternyata bunga itu yang menjadi mendatangkan tawon yang kecil-kecil itu hanya mengusir lalat daun dan lalat buah. Jadi kan kita nggak pakai pesticida, nggak pakai apa ya. Cuma pupuk alami aja. Jadi itu yang bekerja alam. Sama juga seperti Todd si John lagi. John itu begitu juga. Dia serahkan ke alamnya. Ada juga persamaan kayak dia piara binatang. Mati gitu kan. Kita juga pernah begitu. Kita piara kelinci. Cuma kalau di John itu di California dulu masalahnya mungkin karena cuaca dan segala macam. Kalau kita masalahnya lingkungan gitu. Kita piara kelinci. Karena kelinci itu dipercaya kotorannya dan air kitunya air kencingnya itu paling bagus buat pupuk gitu kan. Kita piara tapi tiba-tiba kelinci kita mati. Kenapa gitu kita pikirin. Ternyata karena kita di kota ya, di pinggir jalan besar, itu kelinci enggak bisa kalau ada motor lewat kenceng gitu. Apalagi yang pakai kenal pot di ganti-ganti. Jadi langsung dia kejang-kejang. Besoknya mati. Wah, berarti kita enggak boleh piara kelinci. Kita ganti dengan ayam. Tapi kan ayam enggak boleh banyak. Jadi itu satu dua ekor gitu ya. Itu juga yang yang punya ayamnya ya karyawan kita. Karena maksudnya ayam saya nanti kalau besar dibawa pulang buat makannya emang gue aja. Yang penting buat kita ada binatang di situ gitu loh. Jadi ada keseimbangan alamnya gitu. Dan enggak cuma itu ya. Ada ikan juga. Ikan. Kita piara ikan. Nah, ikan itu kan kita kalau piara untuk menjadi subur satu pot puluh empat ekor ikan. Kalau kita puluhan pot berarti kan ikannya jadi ratusan gitu ya. Nah, kan kalau buat kita sendiri dikonsumsi kan kebanyakan gitu. Rupanya dengar tetangga-tetangga dengar gitu ya di tempatnya Pak Aryono di tempatnya Mas Wajar ini ada ikan gitu. Kenapa kita beli dari jauh? Jadi mereka cuma bilang gini Pak, kalau ada mau panen ikan kita di ini. Jadi sepanjang jalan perdatang itu dapat ikan lele dan ikan nilanya dari sini gitu loh. Ikan lele dan ikan nilanya dari rumahmu di masa mereka dan waktu itu kamu makan sendiri gitu kan. Enggak, biasanya kita mampir di warung gitu kan. Makan siang di warung dia bilang, Pak, nggak usah bayar. Kenapa? Kan itu lele nya Bapak tadi gitu. Kan tuli saya bilang gitu. Yaudah, nggak apa-apa Pak. Jadi, di antara lingkungan ini saya dikenalnya selain petani, ya tukang lele. Terus, terus? pengalaman-pengalaman pengalaman-pengalaman si John dan itu, ya Mollie itu sangat ini. Kalau di saya, yang kalau, kan saya fotografer ya, kalau yang chefnya, tukang masak, itu adik saya, dokter Rina itu. Dokter Rina ya. Jadi kalau dia mau masak, dia tinggal bilang ke suaminya. Di atas ada apa gitu. Oh iya, ada ini nih. Oke, saya masuk sayur asam atau sayur lodeh. Ini tadi terus dia cerita, ini jagungnya dari atas, ininya dari sana, dari sana, dari sana gitu kan. Jadi, kita kalau mau masak, itu ya tinggal ngambil. Dari pengalaman itu kan, kalau si John sama Mollie ini kemudian diadopsi sama teman-teman yang lain, misalnya Oprah kan, dia ambil jadi seri khusus. Kalau di kita, karena kita udah pernah begini, kita jadi disuruh ngajarin gitu. Saya, jadi langganan Pemda DKI, khususnya Jakarta Selatan untuk mengajarkan urban farming di seluruh hampir masuk masuk gang seluruh Jakarta Selatan. Itu zaman, balik lagi ya, zaman belum pandemi waktu itu ya. Simpul, bahkan sampai sekarang juga masih ini, tapi dalam bentuk Zoom gitu ya. Bahkan dulu sempat sampai dikunjungi Pak Jokowi ya. Saya masih punya fotonya itu. Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan ya, istri kesini. karena jadi contoh untuk Jakarta itu masuk final Lomba Hatinya PKK ya kita nih, wakil Jakarta lah gitu untuk beradu dengan PKK-PKK lain di seluruh Indonesia. Jadi menarik gitu ya. Terus satu lagi tadi, makanan itu kalau pulang, saya sama istri saya kan rumah saya di Cilandak, ini di pengadegan gitu ya. Dia kalau sampai kadang-kadang seminggu kalau saya nggak bawa sayuran pulang, dia tanya, emang kenapa? Oh mungkin lagi cuaca, lagi buruk, hasil kurang bagus. Nah, yang menarik ini ternyata banyak diadopsi. Salah satunya murid-murid, kalau bisa dibilang tanda kutip, murid itu murid saya adalah Magdalena, istrinya Pak Anglako. Ya sekarang jadi berani. Tunggu dulu, cerita dulu, cerita dulu sebelum sampai mengadopsi, itu tadinya saya terima royalti. Jadi secara periodikal saya dapat kiriman microgreens, berbox-box gitu kan. Itu royalti karena suka bikinin tulisan it's not green, it's a microgreen. Gitu-gitu ya. Jadi akhirnya saya dapat royalti, gratisan microgreens. Kalau kadang-kadang saya main ke sana, foto dan sebagainya gitu kan. Terus kemudian belakangan akhirnya kita adopsi ya. Karena gara-gara pandemi ya Jari ya. Ya. Gara-gara pandemi, terus kita adopsi, terus kemudian sekarang juga kami sudah memenuhi kebutuhan sayur sendiri. Ya sampai terakhir mungkin karena kalau waktu pada mau nanam cabai, eh itu ada yang percaya kalau cabai bikin berantem gitu kan. Terus kemudian ya coba aja deh kalau kita berantem ya cabainya kita matiin. Sekarang ya nggak berantem juga sih. Apa lagi tertanya? Jadi yang kayak Bu Mahdalena kayak pahan doko gitu ternyata kan kita udah lima tahun ya masuk kampung, keluar kampung masuk dipanggil sama yang ini. Ternyata banyak gitu. Jadi kalau sekarang itu mereka cuma kalau ada kesulitan misalnya, Pak ini kenapa nggak hidup ya gitu. Tinggal kan. Dan rupanya pernah suatu hari gitu ya saya diminta stasiun TV untuk ini mengenai urban farming. Terus Pak ada testimoni nggak dari tetangga Bapak gitu ya. Kemudian diambil gambarnya karena saya nggak ikut karena harus protokol kesehatan. Kemudian ditayang di TV kok saya bilang kok tetangga saya jadi lebih bagus dari saya. Terus dia sebut gitu kan. Oh ini karena-kara belajar di tempatnya Papa. Alhamdulillah saya bilang berarti murid saya juga udah bukan tambah banyak juga tambah bagus lebih bagus dari gurunya. Itu yang itu yang membahagiakan. Membahagiakan. Jadi dari tadinya mau karena sayang dengan ibu terus kemudian mengurusi kesayangannya ibu dalam latihan tanaman terus kemudian akhirnya sampai sana bahkan muridnya tuh gara-gara pandemi sekarang biarpun akhirnya nggak terlalu banyak sering keliling tapi tetap ada acara kusrutin ya dan termasuk salah satu muridnya yang di saya ingat banget salah satu muridnya di Paris ya Ajar yang dia nggak bisa kok ini aku nggak bisa nggak bisa keluar jadi keringin dulu bijinya jangan basah-basah ditaruh busuk betul ya gitu ya masih ingat betul-betul itu Mbak Hani ya pakai ambil S3 di Paris di Paris itu termasuk murid yang gigih juga itu karena area-nya pendek kecil banget dia itu tinggal di apartemen kan terus kemudian cuman punya apa ya kayak apa ya istilahnya balkon doang yang dipakai balkon 1x2 meter seperti apartemen umumnya dimanfaatkan malah jadi seru karena tanemannya kan dia bawa dari sini bibitnya bibit cabai yang dia pilih pilih segala macam kangkung yang dia bawa jadi cuma ya itu tadi masalah cuaca kalau mulai musim dingin gini musim salju ya dimasukin ke dalam karena jumlahnya juga masih sedikit dan itu mereka sustain sekarang sampai sekarang pun masih sering kabar-kabaran ini saya habis masak ini dari sayur ini habis nyambel dari sini kan jadi membahagiakan itu yang yang paling paling ini dari situnya seperti juga si John dan Molly kan dia jadi bikin film seri yang dijalani diponsori oleh Oprah Winfrey ya luar biasa itu luar biasa luar biasa jadi nonton filmnya kalau bagi anda yang nggak mau nonton panjangnya bisa nonton pendeknya 10 menit aja yang pertama itu bisa memberikan yang dapat penghargaan itu ya luar biasa loh bener-bener luar biasa jadi oke itu dari dari inspirasi dari si John Molly yang apa terdorong oleh kasihnya kepada si Todd gitu ya bisa jadi kita ada satu lagi apalagi itu apalagi itu kalau si John itu kan film 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 ini ya film maker film maker kalau saya kan fotografer jadi kalau dia mendokumenasikan misalnya proses kelahiran sapinya segala macam kalau saya foto foto kebun saya gitu sehingga karena mungkin tunggu potong dulu potong dulu sekarang yang menjadi backgroundmu itu adalah kebunmu ya di foto dari lantai 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 4 kali ya boleh nggak geser sedikit biar orang tahu disitu ada tulisannya HSC tuh geser sedikit geser sedikit ya nggak kelihatan ini masih itu ya jadi ada oke jadi ini virtual backgroundnya ini dari lantai 4 ini di lantai 3 jadi di di lantai 3 terus kemarin di foto dari lantai 4 saya ingatku dulu lantai 4 tuh juga nggak dipakai ya ya lantai 4 lantai 4 malah tadinya yang nggak dipakai sama sekali gitu kan ya adanya tok adanya torn adanya toran air rongsokan malahan gitu kan tapi sekarang jadi kebun ya jadi kebun juga di lantai 4 tapi ya gitu faktor cuaca tadinya kita kepengen dikasih tanaman yang tinggi-tinggi di lantai 4 tapi karena anginnya kenceng wah pada rubuh takut terbang juga itu yang terjadi gitu kita nanam jagung gitu ya udah tinggal kira-kira 2 minggu jagung karena kita nanamnya cuma sedikit ada hampir 20 batang lah gitu ngarepin jagung kira-kira kan satu pohon jagung itu dapet 2 ya ternyata kurang kira 2 minggu disapu ini rubuh semua gitu jadi makan jagung yang terpaksa dipanen muda gitu ya padahal sebetulnya nggak jagungkan jagung muda juga ya karena sudah rada tua rupu semua kan jadinya nggak bisa didirikin lagi gitu tapi ya masih bisa dimanfaatkan lah gitu ya tapi alhamdulillah ya kalau kita lagi terlalu panas juga airnya susah kan disiram sampai satu hari tiga kali tapi kalau lagi gini nih wah ini hujannya minta luar biasa nih gitu hujan sama angin yang belakangnya menarik jadi saya bisa merasakan ya dari dulu kan suka dikirimin microgreens ya dari kamu kan waktu saya diet dikirimin microgreens itu apa namanya cuma pakai sarat dressing ya saya punya satu koleksi sarat dressing itu membuat saya menjadi sehat gitu kan nah pandemi ini kan sebetulnya di satu sisi adalah membuat dirimu itu jadi tidak bisa keliling-keliling karena karena protokol dan karena apa tetapi dengan teknologi ini akhirnya tetap bisa ya memberikan apa namanya pelajaran dan sebagainya dan bahkan jadi tidak terbatas pada lokasi tertentu tapi bisa kemana aja gitu ya satu sisi ya di sisi lain juga akhirnya ada kebutuhan ya padahal dulu masih ingat ya waktu kita bikin apa namanya grow your own food gitu ya itu dulu gak kepikir kalau kayak gak ada momennya ya tapi begitu pandemi grow your own food menjadi dapat momentum ya betul ya bener gak sih gitu ya betul-betul ya buktinya saya sendiri sekarang jadi dulu kan bibit ada media tanamnya ada bahkan kamu kirimin apa yang yang bawahnya itu yang kayak wadah-wadah plastiknya itu ada semua gitu kan dikirim gak pernah dibikin-bikin itu kan sekarang sudah sudah apa ya order ulang malah ya order ulang dan sudah memenuhi kebutuhan sayur di rumah gitu dan sudah sama lagi kalau dulu kan kita pikir supaya orang Jakarta itu memenuhi kebutuhan sendiri gitu ya awalnya susah banget karena supermarket komplit ngapain sih berkebun gitu ya lebih gampang nyebrang rumah ada apa namanya convenience store gitu ya kok harus nanem tapi ya itu karena covid gini malah jadinya sekarang kalau kita ngomong Pak Fajar oke kita diajarin ya cuma akhirnya karena tetap muka gak ini ya kita kalau ada yang dateng tuh kita intip dulu dari luar gitu ini berapa orang pakai masker apa enggak kalau enggak karena dari bawah udah diwanti-wanti kalau naik ke atas kalau gak pakai masker saya usir saya bilang gitu tapi protokol kesehatan ya gitu ya menarik gitu ya itu karena udah ratusan orang yang pernah datang sini waktu jaman sebelum covid gitu ya dan ini ya sangat-sangat ini waktu kita bikin webinar atau bikin ini ya itu banyak pesertanya kalau dulu mungkin terbatas di Jakarta aja gitu ya karena saya gak keluar kotak pada situ pada keluar kotak kalau ada undangan yang bener sekarang malah ada yang dari Aceh ada yang dari mana gitu dan rupanya tips-tips menaik pertanian itu kan sebenarnya kalau menurut saya kalau mungkin karena saya menjalankan gitu ya simple gitu sederhana kayak misalnya orang bilang oh pohon mangga saya gak berbuah-berbuah gitu gadi ini belum saya bilang gitu dikasih pupuk kalau enggak pupuk yang paling gampang buat buah itu adalah cangkang telur cangkang telur diapain pak kan biasanya habis dibuang gitu aja saya bilang kumpulin dihaluskan kemudian ditaruh di bawah pohon itu terus dua minggu kemudian dia ikut lagi saya acara Zoom gitu ya itu dikendari orangnya dia bilang pak mangga saya berbuah gitu wah siapa mulai berbunga tadinya gak pernah berbunga terus gak pernah berbuah terus kemudian berapa bulan sebulan kemudian dia kasih lihat foto-foto kalau dia mulai jadi kan yang tadinya saya pikir itu hal yang simple gitu ya terus kita sebarluaskan akhirnya dimanfaatkan orang jadi terus ya itu dicoba kan yang penting mereka mau coba kan gak ada ruginya satu kalimat kunci dulu yang penting itu mencoba ya karena problem paling besar dulu itu juga orang enggak mencoba ya karena apa lebih lebih gampang pergi ke confidence store atau pesan atau suruh orang gitu ya tapi sekarang mungkin ada ketakutan datang dari luar ya jadi grow your own food menjadi penting banget ya ya dan dan bisa bisa sustain dalam adang self-sufficient kalau ya gitu ya jadi dari memenuhi kebutuhan sendiri biarpun kalau dalam kasus di tempatku itu kan apa namanya media tanamnya masih ngambil dari tempat kamu lagi gitu ya kalau mau ekspansi gitu ya ya tapi menarik ya padahal sama kejadiannya tanah saya yang ada itu banyak dipakai untuk tanaman hias ya sementara yang ini memang benar-benar di atas betonan gitu ya dan hasilnya seru tuh makan selada sebenarnya kita jadi ada ada apa namanya ya kalau dulu awal-awal covid kan orang harus tetap sehat menjaga imun gitu ya kan berjemur gitu alasannya kan kalau dulu cuma jemur di depan teras atau segala macam ini langsung aja daripada cuma jemuran ya kita nanam nani kemudian kita nanatin miram segala macam kan jadinya selain kita dapat cahaya matahari yang bagus dapat hasil juga dapat hasil juga itu yang jangan-jangan mudah kecewa gitu ya karena kita kan baru misalnya jangan terus hari ini menyemai kok gak tumbuh gitu berarti ada ada step yang dilupain apa kelewatan karena semua itu semua ada ada step-stepnya gitu mungkin biji dilempar begitu aja terus jadi pol maka gitu kan jadi ada step-stepnya jadi petani harus sabar gitu jadi satu punya tujuan dua berani mencoba dan tiga jangan takut gagal sabar ya jadi kalau itu diulang lagi tapi kalau sudah menemukan caranya asik banget asik banget pastinya Mahda juga diundang jadi kamu gitu salah satu murid kebanggaan saya udah orang mau tidur jar besok bisa gak dibeli ini oh saya bilang gampang besok aja diatur dan kami masih punya lahan betonan dak ya itu mungkin sekitar 100 meter lebih loh yang belum tapi memang masalahnya sama seperti di tempat kamu itu di lantai 4 jadi kita mesti hati-hati pada saat itu biarpun apa namanya sudah dipakerin jadi sudah tidak berbahaya sebetulnya hanya di lantai 4 kita juga mengalami hal yang sama tadinya kita pikir ya ditanemin pohon yang besar-besar aja di pinggir-pinggir gitu ya tapi karena tamunya dateng dari segala kalangan gitu dari sekolahan dari orang tua jadi kita juga harus pikirin safety dan tangganya gak boleh licin dibikin tangganya gak boleh langsung naik ke atas tapi dibikin step gitu karena biasanya kalau sampai di atas kalau yang gak biasa udah ngos-ngosan dulu terus duduk makanya kemudian kita bikin step-step gitu baru luar biasa ya luar biasa jadi saya membayangkan itu bahkan bayangan saya malahan lebih jauh dari itu ini kalau udah jadi begini ini kita bikin aja kan karena rumahku namanya rumah betawi kita bikin kebon rumah betawi ini nyaingin HSC urban farm gitu gak masalah terakhir ini kita di rumah ibadah karena bikin orang browsing-browsing keluarnya kita gitu kemudian ditelepon bisa gak di atap rumah ibadah kita dibikin seperti di tempatnya Pak Fajar oh bisa saya bilang gitu yang penting yang penting ada niat yang ngurusin itu bukan saya sebagai tukang kebonnya harus cemili kalau disediain apa nanti kita bisa kasih pelatihan harusnya lebih bagus ya kan dia selain dirawat juga didoakan juga iya kan ada kelompok biasanya kelompok pemuda mesin atau pengajian kan itu bisa selain dia cuma beribadah dia boleh jadi ini jadi kan kan biasanya di lingkungan yang padat itu kan yang jadi tempat yang lebih luas itu kan di tempat ibadah kan gitu selain dapet pahalanya juga dapet manfaat lain baru juga gitu ya kita sih modalnya kan gitu mungkin kalau orang nanya kita bukannya oh iya kita browsing-browsing diajarin pandok segala sesuatu harus disurvey jadi kita begitu juga awal-awalnya survei kesana survei kesini lihat youtube lah lihat apa segala macem kita coba nah itu yang yang harus itu dicoba kalau gak dicoba dilihat aja ya kayak kita nonton bioskop kita gak dapet apa-apa temen-temennya pandok dari film-film yang sebelumnya kan ada ada ininya lesson learn lesson learn itu jadi film yang berdasarkan true story bisa nyata saya juga lebih seneng juga yang futuristik berarti kan dia udah membayangkan masa depan tuh kayak gimana jadi jangan cuma ikut aja jadi hari ini sebetulnya kita belajar dua jadi kita belajar tentang pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan pertanian dalam kota atau urban farm jadi kalau kita lihat kaosnya mas Fajar ini adalah HSC urban farm bawahnya ada micro green sayur sayur apa itu yang ini for siapa sayur mungil penuh nutrisi sayur mungil penuh nutrisi ya apa namanya ini dulu awalnya dari micro green tapi di tempat pembelajar sekarang gak hanya micro green aja biarpun ada lah yang khusus micro green jadi yang di seperti juga si John gitu ya dia kan tadinya nanamnya aprikot aja kemudian nanam sayur kemudian nanam macam-macam kita juga begitu tadinya 5 jenis sayuran gitu ya kemudian orang nanya bisa gak ditanemin ini tanemin itu sampai sampai kita punya apa namanya sepetak gitu ya asparagus itu temen saya di mas Alex pulang dari Amerika bawain bibit ini tembak tanam di kebun kamu gitu dan sampai sekarang asparagus itu bisa sampai 6 tahun gitu ya itu aneh gitu di antara kebun kangkung ada bayam ada asparagus gitu ada nanas ada macam-macam deh sampai yang tadi ada pohon pepaya tiba-tiba tumbuh di kebun kita gitu di atap lantai 3 dan lantai 4 tiba-tiba ada pohon pepaya dan pepayanya kita gak tau jenis apa sampai nanti udah berbuah baru oh ini California dari siapa yang tanam gitu ya ternyata dapat dari burung gitu dapat dari burung itu lah biasa ya ya jadi hari ini teman-teman semua kita nonton the biggest little farm dan kemudian saya hadirkan juga Mas Fajar Wiriono dari HSC Urban Farming ya yang tadi saya judukin the smallest big farm ya kenapa karena dirumahnya itu besar kebunnya itu besar di lantai 3 dan di lantai 4 besar tapi ya smallest karena apa karena memang itu Fajar ini juga enggak cuma disitu sebetulnya akhirnya itu kan ada yang di tempat lain ya coba cerita cerita tempat lain jadi ibu tuh punya peninggalan karena dia orang Betawi dulu dia ngerasa kok tiba-tiba kampungnya jadi padat jadi waktu dia punya kesempatan dia beli kebun tuh di satu di sawangan dulu waktu kita kecil kita bilang bu ini jauh benar gitu ini tempat jin buang anak gitu yaudah gak apa-apa pokoknya punya lah kemudian kita kelola disana namanya rumah kebun Asuti yang di Cinangka ini ya aku pernah kesana beberapa kali dan pernah punya acara segala macam disitu waktu jaman belum pandemi dalam belum pandemi tuh rame buat camping pemuda kalau hari Jumat Sabtu Minggu tuh isinya camping penuh gitu tapi karena COVID-19 ini kemudian kita ubah jadi cafe karena itu juga karena permintaan jadi ada komunitas-komunitas sepeda yang lewat masuk maksudnya gak disediain minum disini daripada disediain minum kita bikin cafe aja tapi dengan foto kekehatan gitu ya jadi dibatesin diukur diatur lah semuanya pokoknya progresnya dijalanin lah alhamdulillah kalau Jumat Sabtu Minggu rame gitu terus satu lagi kalau orang-orang biasanya pergi ke puncak gitu ya ibu saya kadangnya kalau ke puncak tuh macet belum keluar jagorawi aja udah macet jadi gimana bu ibu punya yang di kaki gunung salak ini juga daerah sepi juga gitu ya milihnya daerah sepi iya dong katanya selain sepi juga harganya kan relatif lebih murah lebih terjambat kemudian ya itu peninggalan ibu itu kita kita kelola nah itu itu yang yang di kaki gunung salak yang di loji ya ya di loji ada rumah tua rumah Belanda tuanya ya dicaringin ada rumah Belanda dulu dan aku pernah nginap disitu disana kalau disana kebun ya itu udah gak lupa selahannya memang kebun betul memang kebun jadi ditanam sayur karena kita lagi dinanam jagung gitu kan karena sayur itu marginnya kecil gitu ya kalau lahannya kayak di kita kan yang diperdatam ini dipakai konsumsi sendiri kalau disana kan khusus untuk dijual gitu ya tapi semua organik kita punya 3 tempat semuanya organik gak pake pesticida dan pupuk kimia jadi kita pupuknya alami lah dari kotoran hewan dari apa segala macem pesticidanya juga kita bikin sendiri dari bawang putih cabai campuran apa segala macem luar biasa jadi kalau mas Andoko bilang ini mau bikin pesticida apa mau nyambel katanya gitu bahannya sama gitu kan tapi kalau rupanya sama itu aku ingat waktu bisa aku ingat suatu hari terus kemudian mampir kemudian ini perlu gak gue kencingin gitu gak boleh kencingin manusia karena denger denger katanya kencing sapi kambing dan perinci ikut-ikut mau pipis disitu gak boleh gak organik lagi dan terkontaminasi kalau kita ketahuan pakai bahan kimia itu saya sebagai diklat pertanian organik itu mapurina bisa gak dicap abut lagi gak dipercaya lagi betul jadi mudah-mudahan covid ini segera berlalu karena buat teman-teman semua yang mendengarkan disini yang biasa ngikutin saya rajum juga maupun nanti yang melihat di youtube bahwa setiap kali saya kesana itu tidak hanya disajikan sayur-sayuran organik melainkan juga di kantornya Pak Fajar ini ini ada perlengkapan kopi yang lengkap gitu ya mau kopi apa aja bisa ini juga ada fenomena di tempat kita di rumah kebun kan kita settingannya cafe menek tapi yang laku dijual itu adalah semacam teh bunga teleng yang biru jadi bestsellernya warna birunya mungkin menarik tapi kan bunga teleng itu seperti teh rasanya tidak terlalu kuat mereka minta yang misalnya dicampur jeruk nikis dikasih min segala macam sambil sepeda mereka mampir minta yang segar berarti minta teh bunga teleng campur lemon atau apa lain gitu dan kadang-kadang karena di kebon kita misalnya lagi panen buah mangga kue itu kan kalau di jus enak bener mereka minta lokal lagi musim apa jeruk oke pakai campuran jeruk tinggal itunya yang baristanya lari-lari ke kebon ini menarik barista lari ke kebon metek langsung diproses karena kalau minta cappuccino banyak di luar yang kayak gitu kan spesial tea disitu nah ini yang kafenya ini kan dibuka selama selagi pandemi jadi i haven't been there belum pernah namanya apa jeruk kopi nenek kopi nenek jadi ini sebagai sebagai apa ya atribute nenek astuti harunio syono jadi dia ininya tag di bawahnya ngopi di kebon ngopi di kebon yang ini cenaga kalau yang loci itu aku pernah ngilap sebelum pandemi juga itu ya kira-kira mungkin oktoberan kali ya 2 tahun yang 2019 baru kemarin bahan toko terkapar karena kebanyakan makan jadi makan apa pecah ada ikan pecah ya kalau gak salah ikannya ngambil dari kolamnya petai sambel terus ayam goreng ayam goreng ikan aduh asli terkapar asem ya ok luar biasa karena kan itu juga jadi jadi andalan kita di cafe kebon tadi ada pecah ikan ayam goreng kampung yang aku lapar malam membayangkan itu luar biasa kalau kita alhamdulillah jadi kita cuma ngeliat satu tempat rame apa enggak kalau udah ada bank minta dikirimin edisi berarti rame nih alhamdulillah cuma selalu khawatirnya kalau tiba-tiba brok banyak itu kita selalu ingetin yang dikerja di sana diatur karena ini kan kebun bikin sana 10 orang di kebun ujung sana 10 orang di kebun ujung sini jangan ngumpul di sini nanti tiba-tiba ada babi insa datang ditutup padahal kita enggak berniat itu memang benar protokol ini penting sekali tidak untuk siapa-siapa untuk diri sendiri harusnya ditisiplin oke luar biasa ini mudah-mudahan kayak ini juga si John bisa di nanti tapi udah mulai kan Pak Tandoko tadi bilang kita tampil di TV itu bukan itu sekarang jadi bintang TV kita nggak minta gitu tapi mereka yang minta Alhamdulillah gitu ya setahun nanti Oprah Winfrey bikin khusus buat kita kita cita-cita kan boleh gitu tapi kalau ngomong cita-cita boleh itu penting banget kenapa kalau kita ingat kita nonton filmnya itu ya kan si John sama si Molly ini benar-benar cita-citanya kuat sekali kan dengan segala masalahnya dia itu benar-benar bukan petani terus kemudian 214 hektare waktu itu ya itu terus kemudian dengan tanah yang benar-benar gersang tandus terus bisa menjadi menyulap menjadi hijau dan kemudian bisa menghidupi komunitasnya itu bisa hidupkan dengan dengan yang mereka hasilkan sendiri gitu loh luar biasa ya dan lingkungannya jadi berubah kan lingkungannya jadi berubah tadinya nggak ada yang binatang nggak ada jadi binatang macam-macam mulai dari uler uler sampai uler ya tapi memang si John ini rajin ambil gambar ya jadi digambarkan yang uler ada kambing itu ya terus kemudian berdampingan gitu kan terus kemudian itu luar biasa karena pekerjaannya dia kan tadinya filmmaker dia dia apikan mungkin dari nasional biografik dikirim kemana karena dia punya kebun sendiri yang harus dia urus ya rekam semua yang ada di termasuk waktu anunya sapinya melahirkan dan sebagainya luar biasa itu ya gitu kita jadi harus percaya kalau alam itu Tuhan juga mengatur alam yang apa kita rasa kita mampu kadang-kadang gak di luar itu kayak dia kan nunggu sapinya malam-malam dia lihat sapinya kok gak kalau kita bilang gudel ya tapi muda yang laki karena dia hamil jadi harus dipisah menarik filmnya sih sangat menarik sekali jadi alam itu bisa menjalankan fungsinya kalau kita juga pasrah pada alam itu luar biasa tapi hari ini teman-teman semua hari ini terima kasih pertama kali buat wajar yang mau menceritakan tentang bukan hanya filmnya tetapi juga pengalamannya sebagai petani tadi kita lihat bahwa banyak kesamaan antara wajar dengan John Chester kecuali tinggi dan kecuali warna kulit barangkali ganteng sih 11-12 ya ya kalau ganteng sih 11-12 atau 11-120 barangkali kan satunya 11 meter satunya 11 kilo gitu jadi hari ini datang jadi ada banyak pelajaran sebetulnya di luar satu ya bahwa satu arkitas punya purpose gitu ya pada saat kita mau satu kedua juga kita mesti punya pengetahuan pastilah itu ya kemudian kita harus punya kesabaran tadi yang dikatakan terus kemudian apa namanya dan itu dan kemauan untuk berbagi juga karena dari tempat wajar itu kan banyak yang dia berbagi saya sebagai saksi hidup karena kami sekarang juga sudah memenuhi kebutuhan sayur sendiri maka grow your own food terus kemudian kalau butuh apa-apa bisa nanti kontakkanlah nanti kita akan bikin acara lagi dengan pacar terkait dengan pernah kita bikin jadi awal pandemi grow your own food namanya ya dan itu jadi seru sekali oke baik kami mohon diri ya nanti kalau enggak nanti gak selesai-selesai karena kita biasa ngobrol berjam-jam teman-teman semua yang mengikuti secara jump baik yang sekarang langsung melalui facebook maupun nanti akan siaran tunda lewat instagram tv dan juga youtube handoko maestro kami mengucapkan terima kasih selamat menikmati